Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Sri Mulyadi Eskom sebagai subkoordinator peserta didik SMP Kabupaten Soekarno Yang terhormat Bapak Ketua BGMP IMA Bapak Heru dan Bapak Ibu perwakilan dari masing-masing sekolah SMP Sergabupaten Soekarno Baiklah, sebelum kami mencapai tentang peraturan Loh Barok yang lahir Marilah kita senantiasa selalu memajarkan puja dan disyukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kepada kita sehingga pada bagian ini kita dapat bertumpul di dina pendidikan ini dengan tidak ada hal lain suatu apapun dalam rangka teknikal mitik Lomba Rokat Air SMP Kabupaten Soekarno Bapak-bapak Ibu punya hati sebelumnya perlu kami aturkan untuk itu sebelum pandemi itu ada Lomba ada tingkat Kabupaten provinsi ada kemudian nasional bahkan internasional Lomba Rokat Air itu pernah dari SMP 5 kebumen itu yang juara di Singapura itu saya pernah ikuti Lomba Rokat Air yang pertama kali itu diadakan tahun sekitar di Rokat Air sering puluh sering puluh sembilan Rp 97 di Solo pada waktu itu kebetulan ketika pertama Lomba SMP 1 juara 1 dan juara 2 kemudian masuk ke tingkat Jawa Tengah Jawa Tengah juara 3 terus kemudian ketika nasional itu pernah ikuti di Bantul dan di Taman Bini Indonesia Indah Bapak-bapak Ibu Boyang Jawa Padi baiklah untuk tingkat waktu akan kami bacakan peraturan kompetisi Rokat Air SMP Tengah Kabupaten Sukarjo tahun 2022 jadi nanti setelah dibacakan saya bacakan ini nanti kalau ada usulan atau maksudan nanti kami bersilakan ini yang pertama peraturan umum Panitia menyiapkan luncur atau noser sedangkan roket dibuat dan dipersiapkan sendiri oleh peserta sebelum dan saat perlaksanaan lomba pada saat perlaksanaan lomba serta tinggal meluncurkan roket buatannya saja yang luncurnya dan nosernya disiapkan oleh Panitia jadi ini dari Panitia menyiapkan loser dari SMP 2 dan Bapak Ibu yang masih punya loser lama saya juga mengakultasi menyiapkan noser jadi nanti saya pinjapin noser kemudian menggunakan noser yang tahun lalu masih bisa digunakan kemudian yang kedua tabung roket yang akan digunakan wajib diberi label sekolah masing-masing agar tidak terbuka sedangkan jika ada kerusakan boleh diganti atau diperbaiki 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 Terima kasih.